Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ngawi menuai dilema Pasalnya perjanjian untuk ikut melestarikan hutan yang disepakati tahun 2018 lalu diduga telah dilanggar oleh pihak Perhutani KPH Ngawi Pada awal perjanjian di tahun 2018 luas lahan yang dikerjakan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH BKPH Pandian KPH Ngawi seluas 227 hektare Yang sebelumnya dikerjasamakan dengan Perhutani untuk mengembalikan fungsi hutan yang rusak dan menghidupi masyarakat dengan diperbolehkan menanam tanaman perkebunan kini hanya tinggal 187 hektare Sebanyak 50 hektare diantaranya sudah dikonversi menjadi perkebunan tebu oleh Perhutani Budi Santoso yang mengadvokasi para petani di Desa Pandian Kecamatan Karanganyar akan melakukan gugatan kelas action atas masalah tersebut Sebab pada tahun 2018 lalu KPH Ngawi telah menandatangani MUU kerjasama dengan pihaknya untuk menggunakan lahan perhutani sekaligus melestarikan kembali hutan Ia menilai bahwa MUU tidak dijalankan ada perbuatan hukum perdata maupun pidana Ia juga mengungkapkan akan melakukan kelas action gugatan pidana karena ada dugaan perhutani menarik pungutan liar pada petani mulai tahun 2018 hingga 2021 Jadi pada intinya WKR pada tahun 2018 mengadakan MUU kerjasama dengan KPH Ngapi Dalam rangka WKR membantu masyarakat petani tebu untuk dapat menggunakan lahan yang ada di area perhutani Namun dalam MUU tersebut ternyata ada yang tidak tidak dijalankan oleh KPH Ngapi Dan ini sudah kita telah jadi disitu ada perbuatan melawan hukum perbuatan melawan hukum itu memang secara perdata dan ada yang pidana Dan ini nanti WKR akan mengadakan gugatan kelas action yang berkaitan dengan perdata namun juga akan melaporkan dugaan korupsi mulai tahun 2018 sampai sekarang ini tahun 2021 Dugaan korupsinya itu pada apa? Ya ini ada penarikan liar yang tidak yang alurnya ini juga nantinya kemana muaranya apakah itu dinikmati oleh seseorang tersebut yang pada bukas lapangan Atau itu nanti disetorkan kepada pimpinan pada lembaga KPH ya inilah yang nanti biar itu yang mengusut biar penyidik saja Sementara salah satu petani LMDH setempat Sutanto mengatakan pada awalnya sudah ada perjanjian dengan menggarap seperempat hektare bisa ditanami tebu dan seperempat hektare mengembalikan kawasan hutan Ia menilai jika pihak perhutani akan mengkonversi lahan 187 hektare dari perjanjian tersebut menjadi perkebunan tebu Perhutani beralasan konversi lahan tersebut merupakan program dari pemerintah pusat Awalnya itu juga ada perjanjian semata butuh tapi belum berada saat tangan kebetulan rumahnya tidak mengedapung usaha itu Karena itu yang suka layar petani akhirnya banyak pengangguran juga Kita kan selaku petani lokal intinya mengajak teman-teman membuat hutan Intinya siap membuat hutan awalnya seperti itu Tentu itu program tahun 2018 itu sudah sepakat buat perolongan 25-25 itu Ternyata kalau sekarang malah 99 persen ditarik oleh perhutani lagi untuk buat tanaman tebu Kapan hutannya sedih karena rakyat seperti itu akhirnya ingin menikmati hutan itu nanti dikembalikan rakyat lagi Dan rakyat pun siap membuat hutan Dan akhirnya biar hutan jadi rakyat pun bisa makan dan dia punya kerjaan Administratur perhutani KPH Ngawi Tulus Budiadi menjelaskan Surat kelas action yang akan dilakukan oleh koordinator Sekaligus yang mengadvokasi masalah tersebut belum dilayangkan kepada pihak perhutani maupun dugaan Dan pelanggaran pungutan liar ia menilai awalnya adanya tanaman tebu ilegal di pandean dan upaya Perhutani menyelesaikan konflik yang ada di daerah tersebut karena dalam konflik tanam tebu ilegal tersebut Koordinator yang mengadvokasi permasalahan tersebut mengajukan kerjasama untuk pendampingan tanaman tebu di KPH Ngawi pada tanggal 15 Desember 2017 Kemudian terbitlah nota kesepakatan bersama pada 26 Oktober 2018 Di dalam klausulnya pada pasal 4 berbunyi kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani para pihak untuk jangka waktu Sampai dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama tanaman tebu dibuat oleh para pihak Ini pada tanggal 16 September tahun 2019 Dan para pihak ini sudah di Ini ada apa? Sudah menyepakati bang ya Ya ini di BKRnya sudah Namun demikian Dengan adanya perjanjian ini otomatis kan konflik tanurial itu kami anggap sudah terselesaikan Sehingga yang disampaikan oleh BKR yang rencananya mau class action Jadi kami anggap itu sudah Kami tidak merasa untuk Intinya Puan prestasi Karena disini bunyinya Sampai dengan perjanjian bersama Kanan tebu itu dibuat oleh para pihak Intinya dengan perjanjian ini kami Sudah Sudah apa Selesai untuk proses Konflik itu ADM Perhutani KPH Ngawi Juga menambahkan Terkait dugaan pungutan liar tersebut Ia menyatakan Jika pungutan sudah berdasar perjanjian kerjasama yang ada Juga sudah dijelaskan tentang aturan bagi hasil Sebanyak 10% Untuk pihak pertama Dalam hal ini Perhutani Jika diduga melakukan pungutan liar Maka kurang tepat Dan kalaupun pelaksanaan di lapangan Ia menegaskan bukan menjadi tanggung jawab Dari Perum Perhutani KPH Ngawi Dari Ngawi Tim Liputan Garda TV Berhutani K declan Controv Terima kasih.